Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala ala alihi wa sahbihi wa mawtala Wa la qawla wa la qugata illa billah wa ta'ala Hadirin Jalangan kuliah subuh yang dilakukan oleh Allah SWT Dan mengamali silatohan kita pada pagi hari ini Kebacangan suara berhati-hati yang kita niatkan Buatnya keluarga-hati masjid gini Orang tua kita dan saudara-saudara kita Mudah-mudahan menguasinya suara berhati-hati Lapa senantiasa memberikan jujur aku Kepada kita semua depan Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Iyadina Muhammad Iyadina Muhammad Iyadina Muhammad Allah SWT Amin Sayyid Ali menulis Tentang kemunduran umat Islam Kuraisiha menulis di salah satu gaunya Mengapa umat Islam mundur Tapi yang paling populer ada kitab tipis Yang sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Yang ditulis oleh Sayyid Amin Sahib Aslam Jodul kitabnya Limah da ta'akkal lusdimu Wa limah da ta'akkal lusdimu Wa limah da ta'akkal lusdimu Sebuah jodul bu Atau kitab yang jodul yang bertanya Mengapa umat Islam itu mundur Dan kenapa orang di luar Islam itu maju Orang itu begini Bagi orang yang harus pikir Dia pasti bilang begini Umat Islam mundur gak apa-apa Karena ada hadisnya Al dunia sahaja umat ini Wa jadnatul kafir Dunia itu Penjara bagi orang umat Dan syurga bagi orang kafir Jadi biarin orang kafir naik Biar dia panggil Kita juga di akhiran dia masuk keraka Kita pada masuk syurga Ini orang yang malas pikir Dan orang yang menyalahgunakan hadis Pada doa yang umat Islam Setiap hari Dan kita hafal semua Bahkan kalau orang umur Tak bisa baca doa macem-macem Apa aja doanya? Samudah Rambana Adina Vidurnia Hasan Wa bila Ram Hasan Wa bila Kau berikan saya kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat Dan jauhkan kami dari secara Semoga Saya mengambil Saqib Aswani Dan para polis Berbagai macam buku tentang Identifikasi Kenapa semua Islam umur Ternyata jawabannya Semuanya sama Paling tidak Ada tiga penyebab Yang menyebabkan Kenapa kita tempat Islam umur Ini sebagai prospeksi luar kita Yang pertama Karena orang Islam itu Orang beriman itu Imannya Tidak sesuai dengan hal Kata-kata Persis seperti Ketika terjadi peristiwa Keserameran Umat Islam itu Terdolak Menjadi tiga Golongan yang pertama Golongan orang yang Samenah walakam Yang percaya 100% Golongan yang kedua Golongan yang rambu rambu Ketika terjadi Apa benar ya Rasulullah Jalan menghilang masjid Yang kira-kira Yang kira-kira Yang kira-kira Yang kira-kira Yang kira-kira Yang kira-kira Kalau pakai logika Masukkan Mekah, Palestine Itu jalan yang Lebih terjauh Waktu itu Belong ada Busway Belong ada MAP Kok bisa jadi begitu Udah itu bukan Sepanj-sepe Palestine Katanya naik-laik Kalau pakai logika Anda masukkan Kelompoknya Abu Bakar Dan para sahabatnya Ketika mendengar Cerita itu Ketika Abu Diyah Masjidlah Eh Abu Bakar Udah dengar dulu Sahabat kete Yang namanya Muhammad Itu jalan dari Masjidlah 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 Terus naik Katanya kulakitnya Tidus Waktunya Masukkan 3 malam Secara logika Jaraknya jauh Waktunya singkat Dan masukkan Apa kata Abu Bakar Tidak 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 Kalau beragama Jangan sok-sok Pakai logika Jangan sok-sok Pakai akal Kenapa Akal terbatas Ada orang Kenapa Babi diharapkan Ini salah satu Alasannya Karena di dalam Daging babi Ada canjik bintang Yang berbahaya Dibuat manusia Ini orang Beragama Soksok pakai akal Nanti Kalau ada yang Oke Kalau memang babi Hanya gara-gara Jangan sok-sok Kalau nanti Ada teknologi Yang bisa Membunuh Jangan sok-sok Bagaimana Tidak Tidak Makanya Peragama Jangan pakai Logika Kalau pakai logika Tidak Ada anak kecil Pasti Kalau pakai logika Ada Mah Ada Bapak Betul Tapi kalau Ima Tidak ada Mah Tidak ada Bapak Bisa ada Nabi Hadam Manggar Bapak Allah Mau Jadi Nabi Isa Ibunya ada Bapaknya Enggak ada Kalau pakai logika Imposibel Tapi Allah Mau Bagi orang berimat Percaya Sekarang banyak orang Yang sorok-sorok Menafsirkan segala sesuatu Pakai akal Kenapa Sholam 2 Kenapa 3 Kenapa 4 Sehingga Sejauh Ada Sandri Yang Sorso Beragama Pakai logika Ketika dapat Penjelasan tentang Penciptaan Makhluk Makhluk Malaikat Dari Cahaya Dari Tanah Setan Dan Jir Dari Api Api Tanya Guru Guru Kan Nanti Orang yang Kapir Setan Dan Semua Yang Masuk Meraka Meraka itu Api Guru Meraka itu Api Yang Yang Saya Teng Dari Api 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 Apakah открыв 男 Nanti Hち AsyAJ Tempat Dari Iman Iman Orang Dia Buktinya Banyak Orang Si Ima Kalo Orang Ini Iman Sholat Sub الطan Penuh selesai Dan kita gak usah Dari yang kemarin 212 monas penuh Biasanya Besok hidul fitri lapangan Penuh biasa Kenapa? Ada seorang Yang mungkin bilang begini Kita tidak usah khawatir Kalau umat islam tapi akhbal itu penuh Kita tidak usah khawatir Kalau hidul fitri Di bulan ala umat islam itu selesai Yang kita mulai khawatir dan takut Kalau orang islam sholat subuhnya Seperti sholat jumlah Ini artinya Keimanan kita masih goyang Saya beberapa tahun yang lalu Tetangga saya Saya tinggal di dalam gampang Beberapa tahun yang lalu Tapi yang beberapa tahun lalu Masa ini dalam gampang Jalan setengah lima Tengah saya karena temungnya Tengah-tengah Si ibu berisik luar biasa Jalan setengah lima Setengah lima Setengah lima masih si ibu Anterin anang Mulan anterin anang Tetangga saya saya tahu Ibu berisik luar biasa Ibu berisik luar biasa Dari setengah lima Setengah lima Saya sudah dekerti ibu bangun Karena ibu rakyat Dengan bangkannya ibu muda itu Dia bilang Ustaz Hari ini anak saya yang pertama kali masuk sekolah Terus saya bilang Sebegian semungkinan ini Ustaz Kenapa? Karena di Jakarta sekarang masuk SD yang setengah tujuh Terus kenapa sekali masuk dari bangunan Saya khawatir anak saya terlambat masuk sekolah Dengan bangkannya ibu itu cerita Terus saya tanya Emang kalau terlambat kenapa? Ibu itu mulai emosi Dia bilang Kalau anak saya terlambat Saya khawatir anak dia tinggal Mas Rampotnya merah Saya tanya Emang kenapa? Kalau rampotnya merah Bagus kayak beda di perjuangan Kalau rampotnya merah Saya khawatir anak saya tidak bisa naik tolas Ketika dalam belajar Saya singkat cerita Saya khawatir nanti anak saya semuanya tidak sukses Dan Ustaz tahu hunjungnya Saya khawatir anak saya tidak bisa jadi sarjana Dan saya khawatir anak saya tidak bisa dalam pekerjaan yang maya Dia mikir saya bakal puas Saya tanya ibu Anak ibu sudah 10 tahun? Sudah 10 tahun? Sedemikian semangatnya ibu membangunkan anak ibu Untuk melaksanakan sekolah hari pertama Takut anaknya rampotnya merah Dan takut tidak bisa dapat pekerjaan nanti Saya mau tanya Apakah ibu sedemikian sibuk ibu membangunkan anak untuk sholat suku? Apa jawab ibu itu yang menjelaskan saya Pasti tahu jangan menguruskan Jangan menguruskan anak saya Saya juga belum sholat suku ini Dan ini fenomena empat islam Kita lebih takut anak kita nanti yang bekerja atau tidak Kita lebih takut tentang usaha dunia Tapi banyak orang tua yang cuek Anaknya tidak sebanyak Biasa-biasa saja Anaknya tidak sholat Padahal hadis nabinya kita sudah hafal Tidak hafal pangasahannya Artinya kita sudah hafal Sering dikenal dari para ustaz Kalau anakku sudah usia Tidak tahu Ajarin dia sholat Belum mau sholat Pukul Dengan konon kasih sayang Bukan pukul pakai kayu Pakai kolam kalang Tapi adakah orang tua yang seperti itu? Sepasang suami istri yang punya anak sangku Begitu sayangnya dengan anaknya Lepasnya mau bakri kayu sholat suku Apa kata istri? Jangan apa Sampai Soalnya dia tidur ke malam Tapi dia tidak khawatir Anaknya tidak sholat Sehingga survei di Jakarta 70%-an SKLTK Tidak bisa banyak guna Dan tidak bisa memasalahkan sholat dengan cahaya Dan ini fakta Dan biasa saja itu kita Hari ini Umat Islam Kita marah Kalau ada orang menghina agama kita Kita marah Kalau ada orang mencari kita Dimensos sekarang ini Pantis sekali kita Dengan agama kita Tapi kita juga saja Di antara namun kita Ada yang tidak sholat Padahal bukan sholat Tidak kita ingatkan Artinya apa? Keimbangan kita sudah mulai goyangi Dan seperti parah Ada di antara kita Tidak percaya dengan Peramalan Pur'an Tapi lebih percaya dengan Peramalan Bintang Peramalan Pur'an solat tahajud dari ujungnya ada kalimat yang tidak siapa yang solat tahajud maqamah mahmudah ini rapanan kur'an janji kur'an dan pasti tapi berapa banyak di antara kita yang dijar solat tahajud ini besok fenomenanya lebih keren lagi tanggal 1 rumah Tuhan saya yakin ini masjid habis solat mahfrius hidup-hidup sholat rahe sholat rahe sholat rahe memang sholat sunnah sunnah mengakadah tapi tidak terhadap dendam di dalam Al-Qurhan tapi tak hajud solat sunnah tapi tercantar dan ada di dalam Al-Qurhan tapi berapa banyak orang Islam yang lebih pembela solat rahe, timbul matah timbul fitri, tapi jarang selamat solat tahajud yang mau di parah atau ke parah pesan sama istrinya pulang kerja, mampir ke orang beli rumah, kera apa-apa beli kacang beli minuman beli gula, beli kopi sampai rumah tiri pesan sama istrinya ma' nanti kalau kemudian lainnya jadi setengah tiga istrinya kiram Alhamdulillah suami saya mau sholat istrinya nanya setengah tiga atau jantinya setengah tiga kenapa setengah tiga air? karena karena rambang dirimanya jantung buanglah dibela-bela dari seorang yang sudah dipersiarkan tapi selamat tahajud sampai yang sesama istrinya dengan demikian semangat jadi jangan heran kalau orang Islam ini sekarang tidak diperhitungkan kenapa? karena keimanannya sudah mulai kumpul dunia terlalu cinta kepada dunia tapi takut akan mati lihat orang-orang pasti di Tintang Kerang di Jakarta sedih ada yang nyari ikan di jalan di hipokrit keman Islam padahal dalam Islam diajarkan orang yang sedekah patilahnya luar biasa tapi hari ini pakannya yang paling polit di Masjid bayangkan kalau di Masjid di Masjid di Masjid saya seperti orang Islam sedih kenapa modelnya itu? kenapa orang Islam tidak? saya pernah Arab Saudi saya cek itu dari korban yang dipotong Arab Saudi diberikan di sebar ke seluruh dunia diberikan kepada negara Islam yang bikin saya terjun tulis api yang kurang negara Afrika tidak ada negara Indonesia saya tanya kenapa Indonesia tidak di negara dari Indonesia tidak masuk kategori Indonesia kok kok bisa kok bisa banyak orang di Indonesia tidak kami tidak percaya di Indonesia kok bisa begitu karena jamaah haji paling banyak di seluruh dunia berkasal dari Indonesia kuotanya kuotanya selalu kurang itu haji belum lagi umroh ada orang Indonesia berkali-kali haji berkali-kali umroh bukan tidak baik lagi saran saya haji cukup satu kalau mau uroh ya apa kailan kecuali tugas kecuali punya peko cukup satu wajibnya seru kan kalau punya istri cukup kuat haji orang tua belum berangkat berangkat orang tua orang tua sudah ada adik kakak berangkat adik kakak keluar sudah cari orang yang akli ibadah belum berangkat berangkat jangan ikui sempat kali haji pada hal hadisnya berbandingkan orang yang haji sama orang yang umroh hadisnya begini al-haji mahrum lay salam jazal dilajar orang yang hajinya mahrum termasuk umroh yang mahrum barang yang tidak layak berkuali syurga sampai disitu tidak dikasih tahu surga itu persis ada kaphin kaphin tapi surga itu ada yang diri apa itu surga diri ini rosyum yang hasil tahu hadisnya ana waka melu yati ka adai kirja aku dan orang yang nyantunin anak yati disurga nanti seperti jari tanah dengan jari terluku artinya apa surga pili yang didalam dekat sekali dengan rosyum rosyum adai tapi fakta hari ini orang lebih heboh berapa kaji orang lebih heboh berapa umroh daripada kesediasi sebuah anak yati daripada nyantunin anak yati dan yang lebih kerana nyantunin anak yati mana musik kalau di kondisi bulan muharul santunan anak yati mau ramadun santunan anak yati mau lebaran santunan anak yati sehingga anak yati ada yang mikir emang saya hidup di bulan muharul rumah ramadun buah nyantunin anak yati itu bagaimana kita membias sesuakan dia sampai dia jadi sakyata sampai dia jadi tetara sampai jadi polisi sampai jadi dan dikritik oleh kur'an kur'an yang kritik tahukah kalian siapa perlu sedang ada perdus sedang ada perdus sedang siapa perdus sedang di kur'an ditegas jalan-jalan kita masuk kategori kita seorang serius beragama tapi kita cuik dengan orang miskin kaudu afa kur'an yang bilang ini kegimanan kita mulai korina makanya mulai sekarang dan dan ini di kita perbaiki perimanan kita orang kalau imannya mantep apapun insya atau sukses jangankan urusan yang nasional yang terpas akan bisa terjadi saya saya kasih teman pada dua nabi imannya mantep orang imannya mantep atau intervensi dalam hidup nabi ibrahim 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 di batar hidup hidup di dalam maka secara logika manti secara logika bagus tapi ketika dia dibatar nabi Allah ibrahim dia wilin dia baca air apa ketika nabi Allah ibrahim ketika di dalam air dia baca karena dia ingat kepala Allah dia baca air itu malah perintahkan air 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 di minah selamatkan rahmat ku yang pertama ibrahim coba bapak baca ayat kira-kira apa yang 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 salah bukan kenapa keimanan kita yang masih sinkre masih bercampur tapi nabi ibrahim selamat bukan karena nabinya tapi karena keyakinannya kepada luar biasa di antara dua pimpinan kau botok anakku atau tak kepada dia lebih memotong anaknya kenapa karena kian hitamnya lurus kalau kita berdoa ustaz baca baca doa fars kita baca amin amin mantan bagaimana mau masuk ke dalam hati kita padahal doanya ustaz cahit luar biasa indah tapi kita baca doanya kadang-kadang sampai menengkut amin 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 pulang pulang dari sini yakinkan saja kepada semua hal yang kita kita gantungkan kepada kita tawakan kepada tapi yang saya tawakal kepada Allah bukan tawakal adanya di dalam hati kerja sekerja teras lalu serangkan hasilnya kepada Allah bisnis serangkan hasilnya kepada Allah itu yang pertama yang kedua ilmu yang menyebabkan kita tertinggal dan menang sekarang beragaman banyak orang yang tidak pakai ilmu apalagi di jalan lain seperti orang sekarang punya ilmu gurunya bukan orang gurunya saya google padahal google kirinya sampah semua masuk disini tidak punya guru padahal dalam islam ilmu itu luar biasa suatu ketika setan woleh balik di depan masjid setan dari ditaram ketika setan dari cedudu setan dari ditaram kita tanya sama setan dari cedudu mas ke woleh balik di depan masjid iya saya masuk ke dalam masjid tapi saya berani kenapa saya menggunakan orang yang lagi soal berarti yang lagi soal berarti bukan yang lagi soal tidak pada apa justru saya takut dengan orang yang tidak tidur ternyata yang lagi tidur saya ingin nalih dan ambil doang kenapa kata sentan kalau yang lagi soal tidak lagi ilum nya asal soal pikirannya apa mana tapi yang lagi tidur itu orang tak tidur bayangkan sentan takut sama orang yang tidur tapi punya ilum dia berani sama orang yang soal tapi tidak punya makanya saya coba menurut lagi nampil ini fagullumat bewe ilmi hiyah malu al malu matun latun latun ban siapa orang melakukan semua aktivitas tanpa libaran inakil ditolek melakukan sengah batang dan patilah kita dalam informatif luar biasa makanya kenapa kalau orang misuda antik misuda pakai tokah pakai bagi kudasalan itu aja bisa untuk menghormati ilmu jadi dari sekarang yang punya anak yang punya cucu diri mereka berita ilmu yang luar biasa hormati ilmu kita juga beragama pakai ilmu orang kalau punya ilmu tidur aja tak takut apalagi dia makan orang yang punya ilmu makan namanya jadi ibadah kenapa karena orang yang punya ilmu makanya pakai ilmu orang yang punya ilmu timurnya pakai ilmu semua aktivitasnya jadi ibadah kenapa karena dia tahu ilmunya ini banyak orang yang sholat dan pakai ilmu beribadah dan pakai ilmu sehingga saya saya suka ada tulisan wisata umur 27 juta jadi itu wisata bukan ibadah berbondong orang wisata karena kita lihat kota makas sekarang sudah melalas bekas sehingga tahu terbegin menjadi dua ada yang tahu pilih mal ilmu dan jangan pisahkan ilmu kumum dengan ilmu agama jangan kita berpikir bahwa ilmu agama matakril ngaji atau kita berpikir bahwa matematik bukan ilmu agama matematik ilmu agama karena dalam Islam ada warisan pembagian yang merupus matematik matematik yang mendesain toko besar orang Islam namanya Sergabir Nuhaya dan saya kenal dengan ilmu Al-Jabbar pakar kimia juga Sergabir Al-Muhayat tokoh fisika tokoh pendokteran jadi musimah sehingga para ulama dia habis kurhan tapi paham tentang astronomi dia habis kurhan paham tentang pendokteran enggak kaya sekarang seolah-olah dipisah udah kalau Ustaz di masjid aja kalau Ustaz kaji sehingga Ustaz kurus yang dia mahas tentang raka ajal kumpul padahal ulama-ulama terhadap luar biasa atlet usai masing-masar ulama-besar pendiri nahtat terutama siapa dia pedagang pemisnis kiai haji ahmad laku pendiri muhammad ya ulama-besar siapa dia pedagang pemisnis sehingga kubalai pencerahan jangan dijadikan profesi seperti semuanya sekarang pekerjaan apa itu bukan pekerjaan kewajiban pekerjaan apa saya buru saya dosen itu pekerjaan pekerjaan apa saya dinas aparent persipil itu pekerjaan pekerjaan apa saya pedagang karena orang tidak tahu ilmunya lihat sekarang orang tidak contoh nabi kalau lihat nabi usia belia sudah bisnis 13 tahun nabi bersama ke negeri sama 25 tahun nabi bisnisnya dagarnya modalnya sudah sama dengan pemilik modalnya pemilik modalnya namanya berhijai nabi didibijamkan modalnya pada usia 20an 25 tahun modal nabi sudah sama dengan pemilik modalnya artinya setah begitu nabi menikah 25 tahun apa maharnya maharnya 70 ekor kontamer ada ulang-ulang yang menahatkan 100 ekor kontamer apa itu kontamer kontamer itu kendaraan mewah pada masa ini kalau dikonversi sekarang satu ekor kontamerah sama dengan satu alfa artinya mahar hati kepada istrinya warga sebesar kenapa nabi 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 kaya pernah jadi miliarder bahkan jadi milioner menikah 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 nabi kaya ada yang komentar begini nabi kaya ada doang bapak mahar ya nabi sidi nanti Allah menjadikan saya para miskin dan matikan saya bersama para para miskin itu episode terakhir setelah nabi usia 4 tahun baru nabi melakoni hidup sederhana bahkan meninggal dalam keadaan tidak kenapa sudah kaya harbanya banyak nabi orang yang paling berani sederhana nabi orang yang paling berani memberi kenapa nabi pernah jadi orang subi jadi kalau pengen melakoni hidup sederhana kaya dulu ini belum punya berita kalau nabi orang sukusan waktu tidur di melepah korma berbuka sebagainya orang korma bikinnya sakit susah itu episodenya setelah nabi balapus jadi atas 40 tahun waktu nabi di ngomor di tau orang kaya sahabat tadi selina abu bakar kumar bin hontel kumar bin hontel itu pemusat properti usman bin apa kekayaannya terdengar saat kaya kaya para sahabat orang orang kaya tapi kekayaannya untuk jika bisa dirimah sehingga makanya pakai ilmu makanya ajarin anak-anak kita belajar dan ilmu yang paling luar biasa adalah ilmu al-Qur'an makanya saran saya kepada anak-anak kita jangan anak balik tadi ajari bahasa inggris anak 0-5 tahun saran saya ajari dia dulu baca tulis al-Qur'an kalau anak sudah bisa baca al-Qur'an pada usia 0-7 tahun setelah bebas memasuk pesantren silahkan memasuk SD silahkan kokok 10 silahkan tapi dia sudah bisa baca kalau kur'an yang enak bangga ibu-ibu kalau punya anak punya cucu 4 tahun ada kucing lewat bilang papa kek wah gila kan sudah bisa ngomong kek seolah-olah bisa bahasa ikris ada kucing lewat bilang papa kek ada anjing lewat papa kek wah gila bapak yang bilang anjing mestinya kita kalau ada 4 tahun bisa baca surah kelempati ada anak 6 tahun sudah hafal just pertama anak kita 8 tahun sudah hafal super kiasi kalau perlu kasih motivasi nah kalau kau hafal just lama hadiannya tiket jalan jakarta jalan nah kalau kau hafal ini hadiannya itu jangan sekarang setiap pulang tahun dikasih lagi anak kecil sudah diajarin kodongan lilin dalam posisi mati lalu dinyalai udah dinyalai dimati kalau bang mati tadi udah mati terus dinyalai kok dimati lagi ini namanya stupid action berlaku yang bagus ayo kita beragam pakai belajar yang terakhir yang menyebabkan kita terbelak karena iman yang kurang mantan ilmu yang terakhir akhlak atau pamat bayang sekarang pak kita di besos isinya sampah hujatan cacimaki orang merasa paling benar jangan kan kita bertetangga ibadah aja harus pakai akhlak suatu saat bapak berli ke bandaran ustad jadi iman sholat subuh kalau sholat subuh di sholat ibadah jangan panjang panjang ini sholat subuh di badan orang kenal yang mau terbang yang suya baca ayat yang panjang panjang selesai sholat subuh di hujan sama malam sholat saja ibadah saja pakai akhlak apalagi interaksi sosial indah Islam itu ibadah pakai akhlak kalau makunya rata-rata tidak pakai kunut anda jadi iman tahu saya pakai kunut bukan apa yang pakai kunut bagus yang tidak pakai kunut bagus yang penting masih sholat subuh saling kolegan pakai akhlak jangan terasa benar sendiri adanya khutbah azan satu kali bagus adanya dua kali bagus jangan jadi khotip nanya-nanya disini azan berapa lagi sekali oh enggak saya berkini dua kali ada yang begini kok eh yang nantun sekotip yang nantun dari rakyat siapapun khotipnya khotip ikut aturan dewa kemampuran aduh kok khotip begini disini berapa azan sekali enggak saya berkini dua kali kira saya khotipnya sekarang diatur dikatakan ada dikatakan bagaimana ustaz itu sekolah pakai akhlak apakah kita bertetangkan ibu-ibu yang di belakang besok kalau masas sayur perbanyak uangnya kasih tetangga beli tambahan satu uangnya satu ember kasih tetangga kuat-kuat hadisnya kalau nyayur kasih tetangga ini gambar peduli dengan tetangga kita tanpa sadar sering bikin dosa artinya apa jangan paling dengan tetangga kita tanpa sadar sering bikin dosa di jalanan di jalanan dari musim duret beli duret buat stabil di rumah yang satu busuk yang satu bisa dimakan selesai kita taruh kulitnya di depan rumah itu berapa belum cium baunya kalau ada tetangga yang kita yang bilang begini aku pengen saya makan duret tapi belum punya sempatan punya tetangga cuma kasih baunya ibu yang makan duret tersebut dan dosanya kenapa bikin tetangga resah ibu masak jengkok radius beberapa tetangga cium baunya wajib ibu anterin itu ibu masak ikan asin radius beberapa meter tetangga cium baunya enak ya bau ikan ibu wajib itu nantren begitu indah islam mengajarkan kemulian sosial begitu indah tapi sekarang maaf diakhlak antara satu tetangga dan tetangga yang lain ribut gara-gara pilihan apalagi besok mau kopi tetangga warnanya hijau tetangga warnanya merah gara-gara partai padahal partai cuma anak ayo tiga komponen ini yang harus kita perbaiki yang pertama perbaiki keimanan kita ajarkan kepada anak-anak kita dan generasi kita yang kedua perbaiki keiluman kita karena islam pernah main menguasai peradaban sampai kerubah uman supaya sampai sepertinya dunia dikuasai oleh islam karena ilmu pengetahuan dan keimanan yang luar biasa yang terakhir akhlak orang islam itu indahnya luar biasa nabi itu dikagumi oleh orang beriman maupun oleh orang yang tidak beriman gara-gara akhlaknya yang luar biasa sampai ada islam yang beriak sesungguhnya takut untuk menyempurnakan peradaban untuk menyempurnakan akhlak mudah-mudahan kita semua yang ada disini ilmahnya mantap terus mau belajar untuk ilmah dan akhlak terus kita perbaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Konsisten sholat tahan hidup Gak bisa tiap hari ah Seminggu sekali Tidak bisa seminggu sekali Dua minggu sekali Gak bisa dua minggu sekali Sebulan sekali Belajar menjalankan Apa yang kita tahu dalam agama Yang terakhir Belajar memamalkan Belajar menyebarkan Bapak tahu ini Ajarkan kepada saudara Sehingga Ada hadis yang menyatakan Bala diri Tuhan ini Walau Sampai Walau Cuman satu hari Dan ingat Tugas kita cuma nyampe Bukan maksa Saya sudah sampaikan kepada tetangga Sesama teman saya Ini padir Jangan begini Dia mau amalkan Kita dapat pahala Tidak diamalkan oleh dia Kita sudah bubur Jangan kuek dalam perang Itu Bentang Itu Bagaimana menjaga Keimanan kita Dalam lingkungan Makanya bergaul Dengan orang-orang Soleh Bapak bergaul Dengan tukang minyak wangi Insya Allah Bau minyak wangi Bergaul Dengan tukang ikan Bau anis Bergaul Dengan orang-orang Soleh Meskipun Bapak gak Soleh-soleh amat Kebau-bauan Soleh Dan nanti Di syurga Ketika sudah selesai Berhitungan Allah bertanya Kepada Di syurga Adakah yang kau rindukan Penghuni syurga Akan gauduhi Saya rindu Dengan teman saya Si pulang Siapanya Dia teman saya Waktu di dunia Kok saya gak Tetemui Apakah tahu Dia lagi Meraka Tapi karena Syafahat Temannya yang Soleh Itu yang lagi Meraka Karena dia punya Iman Dan punya teman Yang sole Dapat selain Syafahat Rasul Syafahat Dari temannya Yang sole Makanya Dari sekarang Bergaul Dengan orang-orang Baik Bergaul Dengan orang-orang Yang ada di masjid Minimal Orang-orang Yang sering ada Di masjid Kalau ada azan Dia semua Jangan Dari sekarang Bergaul Punya grup Dengan kelompok Yang dikit-dikit Pintang orang Ngomongin orang Nanti kita akan Terpengaruh Tanpa sana Bahkan yang paling ekstrim Kalau kita gak kuat Hijrah Pindah Makanya Dalam Islam Pengertian hijrah itu Selain seperti Yang Nabi lakukan Bener-bener hijrah Kenapa Nabi hijrah Karena Nabi paham Bener Kalau saya tetap Pertahan disini Saya mungkin Kuat Keimanan saya Tapi bagaimana Dengan Sahabat Dan pengikut saya Yang dibantai Dicaki-maki Nanti keimanannya Rah Hidup juga Kita begitu Pak Kalau kita tinggal Di kampung ini Kayaknya saya Udah 10 tahun Disini Makin jauh Dari ajaran agama Dan saya Khawatir dengan Anak saya Pindah Atau Atau Ibu bapak Khawatir dengan Pendidikan Anak Ibu bapak Wah Saya Dari Penyambung Ajarin Anak Saya Kirim Keponok Sampai Makanya Nabi Pada usia Katak-katak Tidak Diasu Oleh Ibu nya Dimana Dihungsikan Ke sebuah Pikiran Kota Yang Supaya Apa Supaya Cernih hati Pendidikan Juga Bukin Taruh Anak-anak Kita Di tempat Yang 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 Jangan Dikit Anak Kita Pagi Depan TV Apalagi TV Indonesia Isinya Sampai Segala Gosip Keluarnya Rumah Tangga Orang Ditampilkan Kan Gak Yang Diteraskan Bahasa Tapi Banyak Gemarnya Saya Bikin Itu Ya Bang Mudah Mudah Tampai alie 새로운 Sinnong Terima Yang Diteraskan Tampai Kata Sampai Kata 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 berkata di dalam langsung dan berkata dan selesai nanti itu juga ada surat sepuluh kalau saya akan di dalam perkembangan jaman lalu misalnya itu dengan perkembangan multimedia itu penyampaian informasi baik di dalam para penduduk atau di dalam para keluarga ada dua pendampak yang berbeda artinya ada orang yang mengajak untuk melakukan saluran lain untuk mencubung melalui informasi besar, pinter, atau dan sebagainya dan di satu sisi pendapat ini ada beda karena kalau kita menginformasi yang melalui pasang di dalam satu perum atau di dalam satu kelompok itu yang kita perhatikan memang di satu sisi agar mencubung sedikit yaitu mengajak untuk saluran lain tapi di satu sisi yang dilatihkan itu ada sesuatu yang mendorongan artinya ini tampaknya ada berkasa wujud atau sombong bahwa itu berusaha sama-sama itu berusaha suatu musik rumah yang disampaikan melalui untuk memasaknya nah pertanyaannya bagaimana pandangkan Islam dalam fenomen dunia ini kemudian kedua kalau saya kecil saya punya beberapa yang ada di masjid sangat terkesus jadi baik persiapan untuk menunggu masjid ataupun dalam waktu jendal ada ke isang perkembangan saya ini saya cinta posan dan saya sering memaksim-maksim dan mulai menunggu saya mendengar tampilan Jakarta ini dengan perkembangan multimedia saat ini terjadi terjadi sampaikan yaitu saya pernah ada Ustaz bahwa HB itu bisa berlaku setelah ini saya juga terkesan karena apa? karena kadang-kadang ini yang mempacaukan tapi jadu sisi kalau kita angkati itu bukan musik itu tetang tapi hanya membuka buka 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 yang pertama karena buka ini yang kedua buka dalam bentuk mobil setan itu kalau dalam terminologi itu ada 20 minan jin nanti, dan setah itu dalam bentuk jin dan manusia Apa HP yang masuk kata oleh setah? Justru menurut saya nanti ada HP yang masuk sorga Apa HP yang masuk sorga? HP yang ada panggilnya Azhar, di dalamnya ada Quran Tapi jangan dibaca oleh yang punya pakaian akan masuk sorga yang punya orang yang diperakan Jadi tergantung fungsinya, kita sok merasa ini zaman makin canggih, enggak Pak biasa aja Jangan kita merasa bahwa makin ini makin hebat, orang dulu lebih canggih Apa kita berpikir atau anda berpikir orang sekarang itu hebat? Karena bisa tahu ini ada dimana, enggak, orang dulu lebih hebat Orang-orang tua dulu kita di Jawa, dimanapun anda berada Kalau ada orang hilang, enggak usah ambil gadget, dia ambil baston isi air Kelihatan itu ada dimana yang hilang, lebih hebat Kalau sekarang butuh teknologi buat telekonferensi Kalau orang dulu dia bisa ngomong jarak jauh Saking hatinya tersambung Kalau orang hatinya tersambung, Pak Ngomong makin pelan Kanak-kanak enggak pakai ngomong pun ngerti Tapi kalau orang hatinya jauh Bapak, si A, sama si B Hatinya jauh, marah Padahal deket, ngomongnya kenceng apa pelan? Kenceng Kenapa? Marah-marah Kenapa ngomongnya kenceng? Kan deket Karena hatinya jauh Tapi lihat orang yang hatinya deket, Pak Saya dengan ibu di sebelah sana Kalau hatinya deket, ngeliat matanya, ibu itu udah ngerti Kadang-kadang enggak pakai ngomong Kadang-kadang enggak orangnya begitu Enggak pakai ngomong, dia udah ngerti Padahal jaraknya jauh, cuma senyum aja Bapak dengan saya Padahal jaraknya enggak deket Kenapa? Hatinya nyanggut Orang sekarang hatinya enggak nyanggut Ibarat handphone Biar kita deket Kalau enggak ada sinyal Enggak connect Dalam beragama juga Begitu Nah, itu yang tentang Jadi manfaatkanlah handphone Sama seperti pisau Pisau itu, kalau idul adha Itu pahalanya luar biasa Bisa-bisa itu pisau masuk surga Kenapa? Dia ikut merayakan idul adha Terutama pisau yang tajuk Tapi pisau juga bisa jadi masuk merangkap Kenapa? Ada orang yang menjadi pisau enggak dibalikin Pisau yang tajuk Jadi kita beragama ini terus belajar Jangan pernah berhenti belajar Rekodnya, orang udah merasa hebat, merasa pintar Berhenti belajar Padahal saya kasih contoh Tentang tahar Orang belajar tinggi Ada yang komentar Ustaz dari dulu kita belajar ayat dulu Padahal semakin kita paham Semakin indah Para ulama terus belajar Saya terus belajar Nah kita semua hari ini Sedang belajar Yang pertama Tujuk Oh iya saya ingat Bagaimana kita kasih orang Saran saya Pak Saya termasuk orang yang jalan komentar Metik ini terus dikirim Yang paling indah itu jadi model Pak Apa itu jadi model? Apa yang kita lakukan? Orang lihat tanpa kita ngomong Nah kadang lihatnya baik Tapi jadi sum'ah kalau udah lah bisa Sum'ah itu pengen didengar orang Misalnya pagi-pagi Saya ngomong sama teman saya Aduh sahli, saya ini ngantuk banget Semalam hapis sholat tahajim Itu sum'ah namanya Cerita ngantuk tapi ada ujungnya Aduh saya ngantuk banget ini Semalam hapis sholat tahajim itu sum'ah Hatinya pengen didengar orang Kan ada yang begitu Saya sih alhamdulillah Kalau bisa begitu ikhlas Pak Ustaz Ikhlas sih ngomong Ikhlas mah di YFNC Ada lagi orang saking ikhlasnya Nulis di Afrob Hamba Allah Di dalam Afrobnya 1 juta Sholat Jum'ah diumumkan sama protokol Dari Bapak Bambang 500 ribu Mohon pateha buat si Abe Dari Pak Agus 200 ribu Nah ini ada Afrob Dari Hamba Allah 1 juta Dia nyonek Itu gue itu Nah itu gak ikhlas juga Pak Kita itu bisa Apakah Allah begitu diumumkan Dari Alhamdulillah Itu gak ikhlas itu Jadi ikhlas itu aplikatif Nggak usah diucapkan Ibadah juga begitu Jangan ayu sholat tahajim Tapi sambil tidur Kan ada yang begitu Ayu bangun Padahal dia lagi nonton TV Padilah sholat sungguh Padahal dia belum sholat sungguh Ada gak yang begitu? Bukan orang sini Bukan orang sini Masya Allah Apalagi diumum yang Kelihatan banget Bukannya bodoh berjahaya Ya Jadi berakhlak itu Adanya di dalam hati kita Kita riak Kita ujung Itu tergantung suasana Kebatinan dan hati kita Maka amalan itu Adanya di hati Tawakal bukan keliatan dari fisik Adanya di hati Bukan tawakal Orang kerja peras Tapi hatinya bilang Terserah Allah Kita ibadah Ikhlas Terserah Allah Adanya di hati Makanya dari sekarang Kamu kan buat terapi Terapi fisik dan terapi hati Kita gatel-gatel dikit ke dokter Tapi hati kotor Nggak mau datang ke pengajian Makanya orang sekarang Ngejar fisik kan Pusing dikit Ke dokter Cek jantung Medical check up Khawatir Ada gula darah Di kolesterol Tapi hatinya nggak pernah di cek Saya diklas nggak ya Saya ada penyakit kunjung nggak ya Saya ada penyakit sumpah nggak ya Bisa nggak di deteksi Bisa Siapa yang deteksi Orang lain Bapak keliatan ikhlas atau tidak Yang tahu bukan kita Orang lain dan Allah Semoga anak buat terapi Kalau kita sering pulang-ulang Sayangat ikhlas Sayangat ikhlas Hapir lagi sampai kayak gitu Itu nggak ikhlas tuh Kenapa? Karena ekspresif banget Dan semua orang harus tahu Ikhlas itu ya orang yang bilang Aduh Bapak itu ikhlas banget ya Istiqomah Istiqomah bukan di Nisa Ikhlas bukan di Nisa Adanya di hati Dan terpancarnya Orang lain yang merasakan Aduh Bapak ini humble banget Kan kita begitu kan? Aduh Bapak ini Apa ya Ramah sekali Yang ngerasain siapa? Orang lain Aduh Bapak ini murah senyum Aduh Ibu ini murah senyum Sama tetangganya aku Yang ngerasain siapa? Tetangga kan? Tidak mungkin kita bilang sama jamal Orang bilang Sayangat ikhlas Ini semua tetangga baik Sama saya Rumpun sama saya Pengacuan dia Tapi tetangganya bilang Wah Luar biasa Dia punya apa aja Yang luar Tempat sampahnya apa Tetangga yang tahu Begitu ada di tempat sampah Dia beli gini Dia beli gitu Ya? Makanya kata Nabi Khairnas Anfahu Linnas Sebaik-baik orang itu Yang manfaat Yang efek Bukan Ibu Bukan I금 Bukan Iisang Wallah erto Cukup Makanya Simpun Saudang Anh Kasih Yes Ya Hebat Sebelum Dan Tulang A LB Masjid M Masjid Ma'al A Ya Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh